Hai nomor 13 perhatikan gambar sel elektrolisis berikut reaksi yang terjadi di anoda adalah ini adalah reaksi-reaksi yang terjadi di katoda dan anoda ya aturannya seperti ini dikatakan apabila lakutan mengandung ion golongan 1a 1a termasuk hl i n a k rb cstr ya dan 2a bmg cr ya dan seterusnya air tiga plus dan logam-logam yang mempunyai aim itu lebih kecil dari minus 0,83 volt maka tidak bereaksi sebagai gantinya yang bereaksi adalah air air H2O ditambah dua elektron akan menjadi dua pohamin plus H2 itu yang akan reduksi apabila harga enya itu lebih besar dari minus 0,83 volt maka logam tersebut akan mengendap ya jika terdapat lalu tanah plus maka akan menjadi gas hidrogen dan yang empat jika lelehan atau cairannya jadi yang tanpa air maka logam akan mengendap sedangkan di anoda sisa asam seperti SO42 min NO3 min CLO3 min tidak dioksidasi sebagai gantinya air yang akan dioksidasi 22 O menjadi 4 H plus tambah 4 elektron plus oksigen yang halidah ya akan dilupang menjadi gas ya jadi akan menjadi kalau CL ya CL2 kalau F ya F2 BR2 atau I2 yang ohamin akan dioksidasi menjadi 4 ohamin menjadi 2 O tambah 4 elektron tambah 2 oksigen pada penyempuan atau pengurnian digunakan logam selain C dan PT ya sehingga logam tersebut mengalami oksidasi logam akan mengendap pada reaksi yang ada di soal kita menggunakan aturan ini disitu terdapat yang lidah ZnCl2 ZnCl2 ini akan menjadi ZnCl2 ya akan menjadi Zn12 tambah 2 Cl min 2 Cl min ini akan menjadi gas Cl2 ini sesuai dengan aturannya jadi untuk nomor 33 jawabannya adalah yang D selamat menikmati